Rumah tangga Ria Ricis dan suaminya dikabarkan retak, sang kakak, Poki Setiana Dewi buka suara. Terpahan isu itu bermula dari Ria Ricis yang kedapatan terlihat tidak memakai cincin kawin lagi di jari manisnya. Tidak hanya itu, Ria Ricis pun juga terlihat mengunggah foto tulisan di Instagram tentang penyebab kehancuran rumah tangga. Salah satu poin yang merajuk, yakni menyebut pasangan suami istri kerap bertengkar karena sang suami lebih memihak orang tua ketimbang istrinya. Terkait isu itu, Oki Setiana Dewi membantah dengan tegas rumah tangga Ria Ricis bermasalah. Sang pendakwa itu menyebut keadaan rumah tangga sang adik baik-baik saja. Gak ada apa-apa, baik-baik saja, kata Oki Setiana Dewi. Menurut Oki Setiana Dewi, hal tersebut hanyalah opini orang yang membuat hal kecil seolah-olah terlihat seperti masalah besar. Kayaknya apa-apa jadi rame ya, kata Oki. Lebih lanjut, Sang Ustazah menyebutkan Ria Ricis dan Tekurian juga selalu bersama-sama dalam setiap kesempatan. Hari ini mereka datang seperti biasa, gak ada apa-apa. Dan kemarin-kemarin kita juga komunikasi di grup famili juga biasa aja gitu, sambungnya. Kendati demikian, wanita berumur 34 tahun itu tidak mau berkomentar lebih lanjut tentang masalah dalam rumah tangga Ria Ricis. Udah ah, gak ada apa-apa, ini aja kumpul kita makan bareng kita buka puasa bareng, tandasnya. Dua tahun menikah dengan Tekurian, Ria Ricis memberikan wejangan soal pernikahan. Ria Ricis menyebut banyak lika-liku yang terjadi dalam pernikahannya yang masih seumur jagung tersebut. Dan ternyata walaupun kita menjalankan, pernikahan masih seumur jagung emang berat banget, lika-likunya banyak banget, ucap Ria Ricis. Dua tahun menikah dengan Tekurian, Ria Ricis memberikan wejangan soal pernikahan. Dikutip dari Youtube Intense Investigasi edisi Kamis, 6 April 2023. Lalu, Ria Ricis menyebut banyak lika-liku yang terjadi dalam pernikahannya yang masih seumur jagung tersebut. Dan ternyata walaupun kita menjalankan, pernikahan masih seumur jagung emang berat banget, lika-likunya banyak banget, ucap Ria Ricis. Menurut Youtuber 27 tahun tersebut, komunikasi menjadi hal terpenting dalam sebuah hubungan. Untuk kita pribadi sebenarnya yang nomor satu itu komunikasi. Karena suami kalau ada apa-apa komunikasi, aku pun kalau ada apa-apa komunikasi dan lebih percaya sama pasangan sendiri, bebernya. Kendati demikian, Ria Ricis meminta untuk tak membayangkan kalau pernikahan itu selalu indah. Jangan membayangkan pernikahan itu indah, karena pernikahan itu tak seindah yang dibayangkan, Pungkas Ria Ricis. Begitulah informasinya, jangan lupa unuk merendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Sub indo by broth3rmax